Intro Halo semuanya, balik lagi bareng gue Desby Hari ini gue mau bikin video Icip-icip alias nyobain wilds ataupun Perfume Diken Jadi nanti di akhir video akan gue kasih tau apakah Iya atau kagak dari gue, kalau iya berarti Gue suka sama aromanya dan ada kemungkinan Gue ngelanjut ke botol gedenya Dan kalau pun kagak, berarti gue kagak suka Sama aromanya, so bye bye Begitu ya saudara-saudara Jadi gue disini akan ngebahas Empat perfumnya, empat Diken Perfume tepatnya Dari rumah keluaran Saint Dupont, yang pertama itu adalah Vanilla Leather, kemudian Pure Bloom, lalu ada Royal Amber, dan yang terakhir Perfect Tobacco Iya, langsung aja gue bahas Perfumnya atu-atu ya Ya, perfume pertama itu adalah Vanilla Leather Nah ini dikeluarin di tahun 2018 Di top notes-nya dia, dia punya pink pepper Lalu di middle notes-nya ada tembakau, matte, dan kemudian melati ya Di base note-nya dia ada vanilla dan leather pastinya Nah ini menurut gue perfumnya tipe-tipe aroma yang manis Manis-manis ke arah gourmet Dan dominan wangi vanilla Iya Pas disemprot, ini wangi pertama yang akan locium Adalah wangi manis creamy vanilla Dan ada sedikit ahit ya Pahit getir gitu loh Tapi sebentar doang, sesaat doang Nggak yang sampai mengganggu banget Ini di top notes-nya Dia bilang ada pink pepper Gue kagak kerasain tuh aroma lada ya Nggak, nggak Jadi aroma ladanya kayaknya disini samar-samar aja Dikit aja dia taruh aroma ladanya ya Cuman untuk bikin efek-efek anget doang gue rasa Dan kemudian Ini mulai kecium nih aroma tembakaunya ya Uh, aroma tembakaunya ini sexy men Sexy yang smoky, yang dark, yang agak-agak kelam gitu ya Tapi tenang aja Aroma tembakao yang ada di vanilla leather ini Dia tuh aroma tembakao yang soft, yang smooth, yang lembut gitu loh Bukan aroma tembakao yang kenceng Bukan aroma tembakao yang kayak lo berasa habis ngerokok gitu kagak, bukan Ini aromanya nggak nyegrak, nggak yang strong Ini aromanya tuh bener-bener yang dari pertama tuh blendnya tuh halus banget Sumpah enak banget ini Dan di background-nya bersamaan ada aroma bungaan juga Nah aroma bunga yang dia pake tadi kan melati ya Ah, gila Ini layer bungaan yang dia kasih nih bikin aromanya tuh makin apa ya Makin keren gitu loh Makin keren, makin feminim ya Dan ada rasa sedikit segernya dari bunga melati itu tuh Jadi walaupun dia kelam, ada sentuhan seger-segernya juga Cakep nih Jadi wangi bunganya kerasa, wangi smoky-nya juga kerasa Manis vanilanya juga kerasa, gokil Enak banget ini sondukunir Padahal harganya lumayan murah loh Hmm, cakep Jadi walaupun namanya vanilla leather Di sini tuh yang kenceng wangi vanilanya Jadi wangi manis creamy gitu ya Jadi aroma tembakau, leather, kemudian bungaan Dia di background-nya menari-nari tuh Jadi wanginya mewah, seksi, menggoda, feminim Gila men, berkelas juga nih wanginya Sumpah Ini aroma vanilanya memang kenceng di sini Jadi emang ke arah-arah gourmet ya aromanya ya Aroma yang manis, lezat makanan Tapi tenang aja di sini walaupun aromanya mewah Dia nggak yang terlalu kaku-kaku banget Masih enak banget dipake buat harian Apalagi untuk cuaca-cuaca yang lagi dingin, yang lagi mendung Dipake buat malam hari Eh, keren Jadi lu kayak berasa diselimutin Karena memang aromanya dia hangat kan Gue suka perfume vanilla leather ini ya Ini wangi manis Tapi dia nggak yang berkesan calis Nggak yang berkesan remaja Cocok banget dipake buat cewek-cewek dewasa ya Untuk daya tahan, bisa bertahan sampai 7 jaman lebih ya di kulit gue Kemudian juga untuk daya pancarnya Moderat, lumayan banget lah Untuk harga cuma sekitaran 600 atau 700 ribuan ya Ini dengan harga yang murah, kualitasnya wow Perfume kedua ada Pure Bloom ya Dia dikeluarin di tahun 2019 Setahun setelah vanilla leather Ya Di top notes-nya dia ada sour cherry dan pink pepper Kemudian di middle notes-nya dia punya sedap malam dan orange blossom Lalu di base note-nya dia punya cashmere wood dan patchouli Yuk, langsung aja Hmm Jadi ini pembukaan perfumnya lebih segar daripada dibandingkan dengan vanilla leather ya Ini perfumnya lebih segar mungkin karena ada wangi buah cherry itu ya Wangi buah cherry agak-agak sedikit asem Nah disini cherry-nya ini cakep banget main wanginya Sumpah Wangi cherry-nya itu gak terlalu asem Dan juga gak kayak bau obat Dan ini setelah aroma cherry keluar aroma bungaan Nah aroma bungaan ini justru sekarang lebih dominan ya So di Pure Bloom ini aromanya lebih bungaan dibandingkan dengan vanilla leather Iya Disini tuh aroma bungaan putihnya tuh cakep banget ya Aroma bunga putih Yang creamy, yang manis Wah Campuran antara bunga sedap malam dan orange blossom Wah gila, keren banget sumpah Wangi bungaan Jadi kalau lo lebih suka aroma bungaan Ini ada Pure Bloom Tapi kalau lo lebih suka aroma vanilla Ya pilih vanilla leather Kalau tadi kan agak dark ya, agak kelam Disini tuh gak ada kesan kelam sama sekali Jadi disini seksi, feminim, elegan, juga mewah Tetep ada Jadi pas dia kering, kombinasi dari casmere wood dan peculi ini Membuat wanginya tuh makin lebih hangat ya Makin lebih hangat, makin enak gitu loh Jadi sama nih, sama kayak si vanilla leather Pure Bloom ini juga enakan dipake di malam hari Karena emang dia manis ya Tapi wanginya si Pure Bloom ini Ingetin gue sama aromanya Ziffonchi Linterdite Nah itu dia tuh Aroma Ziffonchi itu mirip-mirip sama ini Eh sorry Aromanya si Song Dupont Pure Bloom ini mirip-mirip sama Ziffonchi Gitu men Jadi aroma-aroma bungaan putih Aroma bunga sedap malam yang creamy, yang lembut, yang enak, yang seksi, yang manis Oh ya itulah Sama men, sama persis nih Apakah ini dupesnya si Ziffonchi? Gak tau ya gue ya Untuk daya tahannya sama kayak vanilla leather Kira-kira lebih dari 7 jam ini Dan kemudian dia daya pancar yang moderat ya Ini masih enak dipake harian Mewah tapi gak yang terlalu berat Dan gak yang kaku juga Sama wanginya Nah ini lanjut ke perfume ketiga Itu adalah Royal Amber ya Ini Royal Amber Dikeluarin di tahun 2017 Justru ini berarti sebelum vanilla leather Wanginya gimana? Kayaknya ada oudnya nih Di notesnya dia punya amber, leather, oud, bener kan? Saffron, red berries, sandalwood alias cendana Kemudian sedar, geranium, dan patchouli Nah itu dia notesnya dia ya Oke kalo dilihat dari notesnya itu Memang dia banyak pake aroma kayuan Dan minim aroma bungaan Gue liat disitu dia cuma pake satu bungaan doang Dan itu pun geranium ya Gue gak terlalu paham sih geranium aromanya bagaimana Cuma kayaknya aromanya lembut-lembut aja gitu loh Gak yang bisa dibikin menonjol Seperti aroma melati maupun aroma mawar Nah ini bener aromanya dibuka dengan aroma khas oud ya Agak keras, nyegrak Jadi ini aromanya lebih ke arah aroma kayu gosong Tapi aromatik ya itulah aroma oud ya Berkali-kali gue bilang gimana aroma oud ya Seperti itulah kurang lebih ya Nah ini aromanya tuh kesannya tuh lebih dark Daripada dua sebelumnya Iya ini tuh aromanya kelam banget justru sih Justru Karena memang efek oud itu ya Jadi ini aromanya tuh bener-bener yang kelam Yang misterius banget Yang berasap banget Ada aroma-aroma asap gitu loh Sedikit kecium saffronnya ya Sekilas aja saffron Kayak aroma-aroma rempah tanah gitu Dan disini aromanya tuh agak pahit ya Agak pahit apa ini ya Pahitnya lumayan kenceng Pahit kenceng dia gak yang terlalu manis banget aromanya Bener aroma bungaannya tipis disini ya Jadi lu disini akan mendapatkan aroma kayu yang lebih dominan Karena disini aroma kayu lebih dominan Jadi menurut gue ini lebih cocok buat dipake cowok-cowok Ini wanginya tuh agak-agak maskulin Maskulin kayuan dan wangi bungaan juga Hampir gak kecium di hidung gue ya Ketutupan sama aroma kayu Ketutupan sama aroma oudnya gitu loh Dan disini wanginya hangat banget ya Iya lah wajar ya Dia pake kayu dan resinnya Gimana gak hangat coba Menurut gue ini cocok banget dipake malam hari ya Dipake malam hari Karena memang dia aromanya padat ya Padat aroma oud, aroma kayuan Berkesan hangat juga Dan kalo perfume udah kena oud ya Ini bener-bener daya tahannya, daya pancannya Uh, bisa bagus banget ya Heran gue ya kalo udah kena oud ya Bisa begitu banget sih Jadi karena memang dia pake oud Aromanya tuh lebih ke arah-arah perfume Arab ya Jadi kalo lu suka aroma perfume Arab Nah ini Royal Amber Tersedia ya Kalo untuk daya tahan lu gak usah tanyain lagi Dia udah pake ember, udah pake oud Kemudian pake peculi juga lumayan kencang disini ya Bisa tembus lebih dari 11-12 jam Bagus banget kan Dan kemudian juga untuk daya pancarnya Di 3-4 jam pertama itu masih mabul-mabul banget Wanginya si Royal Amber ini ya Gokil punya, gokil Ini perfume terakhir adalah Perfect Tobacco Nah itu Dikluarin di tahun 2019 ya Ini notes-nya Di top notes-nya itu ada kayu manis Kemudian ada jahe Jadi kayu manis dan jahe ya di top notes Lalu di middle notes-nya dia pake tembakau lagi Dan mawar Lalu di base notes-nya dia pake vanilla dan oud Hmm Wanginya ini bener-bener langsung mengingatkan gue Sama gerlang yang santal royal Jadi ada aroma wood Kemudian ada aroma kayu manisnya juga kencang disini Ini kenapa ya Kayu manis kecampur sama jahe Jadinya tuh baunya agak herbal cuy Jadi kayak agak obat-obatan nih baunya Pas di pembukaan awal Manis tapi kayak obat Obat manis Wanginya kencang ya Kencang, padet Dan disini pas masuk ke middle notes-nya Wangi tembakaunya tuh lebih keras men Lebih keras dibandingkan dengan vanilla leather ya Disini kayak Bau tembakaunya tuh kayak bau ini Bau habis ngerokok gitu loh Uh Mantap Keras disini dan Aroma bunga mawar Kalah Kalah Kencang aroma wood-nya Kencang aroma tembakaunya Nah mawarnya tuh jadi kayak Lama-lama kepinggir-kepinggir Nah itu Nah disini aroma bungaannya tuh lebih kecium ya Kalau dibandingin dengan royal amber Tapi kalau dibandingin dengan pure bloom Nah pure bloom aroma bunganya lebih kencang Jadi pure bloom Perfect tobacco Kemudian royal amber gitu Di perfume ini juga kencang aroma Rempahan Aroma kayuan Sama kayak royal amber juga begitu ya Tipe-tipe masih dalam suasana Tipe Perfume timur tengah Perfume-perfumean arab ya Ya nih sama nih Agak pahit-pahit juga Dan aroma bungaan tipis-tipis Samar-samar kecium ya Disini aroma wood-nya Gak yang terlalu gahar Kayak si royal amber Gitu Ini disini wood-nya lebih kalem Lebih sopan menurut gue Dua-duanya sama sih Kesan kelamnya Kesan darknya Ada bau-bau asap juga ya Maskulin banget sih menurut gue nih Ini sensual Seksi ala-ala Om-om Arab Kalo menurut gue Jadi wangi-wangi Kayuan yang padat gitu ya Ini ya Ada Pemain utamanya disini Tetep masih wood ya Masih wood Tapi ada sentuhan manis Dari vanilanya Kemudian juga ada tembakaunya Juga kerasa ya Ini ketahanannya mirip-mirip Sama royal amber Tembus lebih dari 10 jam Kemudian juga Daya pancaknya Gila Dua meter lebih Satu ruangan Bisa kecium nih aromanya Kalo lo semprot banyak Oh gila Karena memang dia aromanya padat Kayuan Wood gitu ya Lebih enak dipake malam hari Berkasan hangat Kalo dipakein siang hari Yang cuacanya panas Kemudian juga lembab gitu ya Ini bikin pusing sih aromanya nih Serius Amber Apa royal amber Sama perfecto beko Kalo dipakein siang hari Pusing loh sumpah So masuk ke kesimpulan gue Manakah yang iya atau kagak Dari 4 perfume keluaran Dari Song Dupont ini ya Yang pertama vanilla leather Ini cakep banget ya Gue suka banget aroma vanillanya Dengan di backgroundnya itu Ada leather dan tembakau Tipis-tipis Cakep-cakep Gue suka banget Dia ngeblendnya juga Balance ya Enak banget Gue suka banget sama dia Iya dari gue Untuk pure bloom ini Sebenernya gue suka banget ya Sama aromanya Dia tuh aromanya paling bungaan Dibandingkan dengan yang lainnya ya Paling yang gue masuk akal gue lah Ini wanginya Tapi berhubung gue udah punya Ziffonchi Ziffonchi yang linterdit itu Jadi Kayaknya gue gak usah beli deh Perfumnya pure bloom ini Jadi Kalo gue beli perfumnya dia Jadi perfume gue tuh Double-double Wanginya ngapain Ya gak sih Gue belum di level Collector Dan uang gue juga Belum cukup men Untuk jadi collector Jadinya gue masih Penikmat perfume aja Sekarang Jadi Kagak dari gue ya Si pure bloom ini Bukan karena Aromanya Kagaknya Tapi karena gue udah punya Untuk yang Perfect Sobeco Dan Royal Amber Ini sekalian aja Apakah iya atau kagak dari gue Kagak ya Kayaknya gue belum bisa Menerima out Dalam hidup gue Dalam perfume gue Gue belum bisa Tuh temenan sama out Nanti deh Kalo misalnya selera gue Udah berubah Selera gue udah makin tinggi Makin meluas gitu ya Kemungkinan gue Akan suka sama out Kemungkinan Gak tau kapan ya Jadi Dua ini Kagak ya Dari gue Oke gengs Thank you banget Yang udah mampir ke channel ini Yang udah mau dengerin gue Ngemeng-ngemeng Tentang perfume ya Thank you banget Yang udah nonton sampe abis Jangan lupa Kalo misalnya kalian Menikmati video ini Please di like Comment dan subscribe ya Dan sampai jumpa Di video-video gue Selanjutnya Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa